Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabinasta'inu ala murid dunia wad din Wassalatu ala asrofil anbiya wa mursalin Muala alihi wa asnabi ajmain amabab Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri Dua Banyangi Beserta para guru dan staf Dan teman-teman yang saya banggakan Perkenalkan nama saya Akmal Suwartan Nur Hidayat Dari kelas 11 IPA 4 Kali ini saya akan memberikan ceramah sikat Yang bertema tentang bulan Ramadan Pertama-tama kita panjutkan puji syukur kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat kepada kita Sehingga kita dapat bertemu lagi Di channel Youtube Mandua Banyangi Dan tidak lupa kita melantunkan salawat Kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman terang benderam Yaitu Adinul Islam Teman-temanku sekalian Tanpa terasa Kita sudah hampir satu bulan Melewati bulan Ramadan Dan Beberapa hari lagi Kita sudah berpisah Dengan bulan Ramadan Dan Bertemu dengan hari Idul Fitri Yang menjadi pertanyaan adalah Sudahkah kita melewati bulan Ramadan Dengan penuh ibadah Ataupun dengan kesuksesan Ataupun kita Hanya menjadi orang-orang yang Cuma menahan lapar Dan haus dalam bulan Ramadan ini Kriteria kita Sukses dalam melalui bulan Ramadan Ditentukan oleh takwa kita kepada Allah Kriteria orang yang bertakwa sendiri Dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah Orang yang bertakwa adalah Orang yang suka berbagi kepada orang lain Ataupun kepada orang yang butuhkan Jadi sebagai orang yang bertakwa Hendaknya kita Harus senantiasa beramal Ataupun berbagi kepada orang yang butuhkan Misalnya kepada tetangga kita Ataupun kepada orang lain Yang Mohon maaf kondisinya masih di bawah kita Bersedekah ataupun berbagi ini Tidak harus menunggu kita memiliki rezeki yang lebih Kita memiliki rezeki saja itu Sudah menjadi alasan yang cukup Agar kita Mampu berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan Dalam bulan Ramadan ini Hal tersebut Diimplementasikan Dalam zakat fitrah Zakat fitrah sendiri Menurut saya adalah Standar Kelulusan setiap umat muslim Dalam melewati bulan Ramadan Karena Zakat fitrah tersebut Juga merupakan salah satu Rukun Islam Ya Jadi Yang pertama yang tadi Yang kedua adalah Dapat menahan amarah Jadi Jadi orang yang bertakwa adalah Orang yang dapat menahan amarahnya Jadi Kita sebagai umat muslim yang bertakwa Harusnya Kita itu bisa Melawan rasa amarah yang ada dalam diri kita Jadi misal Kita sedang jengkel kepada seorang yang berbuat buruk terhadap kita Kita harus segera beristikfar Ataupun kita bisa mengingat kebaikan Yang orang tersebut pernah lakukan terhadap kita Sehingga misal kita Diperlakukan buruk oleh orang Kita segera mengingat kebaikan orang tersebut Ya Yang ketiga adalah Memaafkan Jadi ciri orang yang bertakwa yang terakhir adalah Kita harus Bisa memaafkan kesalahan orang lain Misalnya Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita Kita bisa memaafkan orang tersebut Tanpa Mengingat kesalahan orang tersebut Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh